Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Sukatani semuanya Selamat pagi Bagaimana kabarnya hari ini Mudah-mudahan Kita senantiasa sehat Jasmani maupun rohani Dan tetap berada dalam lindungan Allah SWT Sahabat Sukatani Hari ini tepatnya 15 hari setelah penanaman Padi saya Itu Pak Gendit ini Ya anaknya sudah lumayan Sudah mulai keluar Walaupun Ya memang agak kurang Karena intensitas Sekarang untuk airnya Agak susah Dan banyak sekali jerami Ini jerami itu Banyak sekali Di lahan Jadi baunya itu Sepertinya mendatangkan Hama warang Nah kemarin Di minggu yang pertama Kita sudah melakukan Pengendalian hama warang Ini sekarang Kita akan melakukan Pengendalian susulan Untuk hama warang Kemudian Juga nanti Kita akan tambahkan Fungi sida Dan bakteri sida Oke Obat yang akan kita gunakan Untuk hama warang Tetap Ini dia Bentuknya itu Bahan aktif BBMC 500 gram per liter Merknya ini Terserah ya teman-teman Mau beli yang merk apa Tapi ini saya gunakan Merk agak Ini cukup murah Cuma 35 ribu Kemudian untuk Fungi sida nya Saya gunakan Topsin Ini bahan aktifnya Metil Tiopanat 500 gram per liter Ini nanti kita gunakan Satu tutup Kemudian Untuk Akari sida Atau bakteri sida nya Untuk bakteri sida nya Saya gunakan Merk Nordoc Merk Nordoc Harganya ini Murah lah Paling Ini kalau gak salah Saya beli 25 ribu Nanti kita gunakan Satu sampai Dua sendok makan Oke Selanjutnya Ini yang penting Biar Anakannya juga Agak banyak Anakan padinya Biar cepat Saya gunakan Hormon auksin Ini merknya Wauksin Bahan aktifnya Indolacetid Indolacetid Asik 500 5% Ini Satu sampai Dua gram Per tangki Satu kemasan ini Isinya Dua gram Nanti kita Bisa gunakan Setengahnya Setengah saja Karena Usia padi Kita juga Masih umur Dua minggu Jadi kita gunakan Sedikit saja Oke Dan jangan lupa Untuk Tambahkan perkat Biar Nanti Hasilnya Maksimal Oke Untuk Airnya Sudah saya Masukkan Kedalam Tangki Sudah setengah Saya Masukkan Jadi Nanti kita Isi dulu Setengah Kemudian Ini juga Embernya Sudah saya Isi Kita Aduk Disini Ini di Ember Disini Oke Pertama Kita Masukkan Ini Dua Kita Masukkan Hormon Dulu Setengah Saja Ya Kita Aduk Aduk Dulu Boleh Kita Tambahkan Akar Isidanya So Ini Bakteri Isidanya Warnanya Ini Dalamnya Merah Agak Keorenan Ya Sudah Gunakan 2 sendok Saya Kira Ini Cukup Ya Boleh Kita Aduk Lagi Jadi Inisiatif Saya Menggunakan Bakteri Sida Ini Karena Saya Melihat Yang Padi Yang Disamping Saya Itu Yang Dari Tetangga Tetangga Itu Banyak Yang Terserang Apa Ya Puning Daun Atau Terserang Dari Bakteri Maka Saya Gunakan Ini Bakteri Sida Biar Tidak Menular Atau Merambat Lahan Saya Ini Kita Tambahkan Pungisida Teman Teman Satu Tutup Saja Terakhir Kita Gunakan Inseknya Kita Masukkan Satu Tutup Juga Ini Takarannya Satu Tutup Topsin Isinya Ini Topasitasnya 30ml Jadi Teman Teman Kalau Misalkan Tidak Ada Boleh Nanti Ditakar Tidakar Yang Ada Karena Saya Tidak Bawa Ini Jadi Terpaksa Saya Gunakan Topsin Tapi Ukurnya Sama Ini 40 30ml Kita Aduk Sudah Benar Merata Teman Teman Tinggal Kita Masukkan Kedalam Tangga Tidak selamat menikmati oke obatnya sudah kita masukkan tanky spray juga sudah kita kocok-kocok jangan lupa sahabat syukatani semua untuk memakai masker dalam setiap melakukan penyepraian karena bagaimanapun ingat sahabat syukatani kesehatan kita adalah hal yang paling utama karena itu tetap gunakan keamanan gunakan masker rake baik kita akan melakukan penyepraian untuk minggu kedua ini tetap saksikan terus sahabat syukatani jangan lupa untuk like, share, dan subscribe demi kemajuan channel syukatani ini selamat menikmati 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 sahabat syukatani saya sudah selesai untuk melakukan penyepraian alhamdulillah itu sudah mulai mendung tapi tidak masalah karena tadi sudah kita pakai perkat sekarang ini pukul 11 tadi saya melakukan penyepraian sampai pukul setengah sembilan kebetulan saya juga lagi melakukan pengairan sedikit saya airi maksudnya biar nanti orang yang jatuh ataupun yang apa itu hama-hama lain nanti bisa masuk air dan mati alhamdulillah ini sudah mulai mendung nah coba kita cek ini lahan tetangga saya kita cek yang lumayan parah terkena bakteri dan warung oke kita jalan-jalan dulu ini di pinggir saya nah ini umur sudah 10 hari dari penanaman tapi belum hidup juga ini nah ini sama sekali tidak berkembang seperti ini keadaannya jadi padinya itu menguning daun-daunnya ini tidak berkembang dan anakannya tidak keluar karena itu saya lakukan antisipasi melakukan penyeprotan atau penyeprayan bakteri sida oh sahabat suka tanya ini anginnya besar sekali sepertinya akan turun hujan nah ini lahan saya oke nah untuk mesin kemarau biasanya kan susah hujan disini maka saya melakukan pengairan seperti ini itu mandeknya disana jadi karena sangat sulit sekali hujannya maka kita tambahkan hormon auksin untuk mempercepat pertumbuhan dan peranakannya biar nanti tidak terlalu susah dalam pertumbuhannya karena kekurangan air oke sahabat suka tani mungkin itu saja untuk video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa untuk like subscribe dan komen dan silahkan dislike jika memang video ini tidak memberikan apapun tidak memberikan manfaat bagi sahabat suka tani semua seluruh komentar akan saya tanggapi seluruh komentar yang positif mudah-mudahan bisa membangun channel ini kepada hal yang lebih baik lagi demikian sahabat suka tani salam sukses sukses terus seluruh pertanian di Indonesia saya dari Majalengka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh